sebelah ala abang rafael dengan apa keropok pelangi cantik Hai dasis viral indonesian masih disesetul rendition sebesar sebelah Halo teman-teman semuanya kembali di channel Mbak Mayon teman-teman ini mumpung anak-anak ku di pada Bobo semuanya pada tidur semuanya makanya nih Mbak Mayon mau bereaksi temen-temennya kita mau buat apa kita mau buat yang lagi viral-viral dan juga lagi kepingin teman-temannya yaitu sebelah sebelah Abang Rafael ya tapi disini menakunya soalnya kan tinggalnya di Jerman teman-temannya makanya kami memiliki keterbatasan tidak semua bahan-bahan disitu kita bisa dapetin ya teman-teman bahan-bahan Indonesia jadi disini saya hanya punya rupuk ya bentuknya sama ya dengan Abang Rafael tapi ini rupunya saya nih berwarna-warni tidak putih saja temen-temen susah temen-temen kalau cari yang putih saja tuh susah ya ya apa boleh buatlah ya terus yang ada cuman yang berwarna-warni ya nanti daripada tuh apa ke viralannya udah ke dalam warsa makanya saya ambil aja terus ini sama buat sebelah teman-temannya jadi nanti nanti ini sebelahku nih sebelah ala Abang Rafael yang berpelangi-pelangi rupunya soalnya warna-warni temen-temennya kayak pelangi begitu jadi ini kita mau apa tepat buatnya sebelum anak-anak pada bangun jadi ini sekarang saya mau siapin bahan-bahannya nih bahan-bahan yang nanti untuk buat sebelah ini bagaimana kalau kita nyalain lampunya dulu biar terang nih terus ini krupuknya udah-udah terbuka juga krupuknya ini udah terbuka juga nih udah udah habis dipakai nih jadi tinggal setengah saja nih ya tuh ya tuh jadi kita langsung aja kita langsung aja potong-potong kupas-kupas Terus kita rebus ini apa namanya krupuk pelanginya jadi sekarang nih semua ambil panci untuk rebus nih kerupuk kita buatnya semua aja ya teman-teman krupuknya krupuknya kita buat aja semuanya soalnya udah setengah dan siapa tahu nanti suamiku apa mau juga ya mau coba sambil kita menunggu nih apa air mendidih kita kupas-kupas bahan-bahan yang kita butuhkan temen-temen ya jadi disini kita membutuhkan cobek Aduh dan ini cobeknya sebelum cuci teman-temannya kemarin tuh baru buat sambal dan ini sisanya lihat ini ya ini sisanya jangan dibuang temen-temen ya ini enak nanti kalau dimakan pakai nasi panas sama telur dadar jadi kita simpan dulu ya enggak kita simpan kan dulu nih sambal sisa kalau disini semuanya tuh harus betul-betul disayang-sayang di emang-emangnya kalau makanan Indonesia temen-temen jadi buang-buang soalnya langkah ya bahannya langkah terus mau makan juga langkah maksudnya harus punya semangat untuk masak disini tuh soalnya tidak ada abang-abang abang-abang yang lewat itu tidak ada ya makanya kemarin tuh waktu saya di Indonesia tuh bener-bener puas saya puas makan temen-temen ya jadi selama di Indonesia saya tidak pernah namanya masak tidak pernah sama sekali jadi selama tiga bulan tuh saya tidak memasak sama sekali jadi di rumahnya bapak aku saya tidak masak terus pas di luar kota juga setiap masa saat tinggal apa tinggal pesan-pesan makanan terus dari grep siapa mau masak-masak temen-temen ya di Jerman kita masak-masak di Indonesia juga kita masak teman-teman ya tidak mungkin itu tidak ada dalam kamusku kalau di Indonesia kalau liburan tuh betul-betul liburan ya makan jalan-jalan makan jalan-jalan tidur ya apalagi itu ada anak-dua juga teman-teman jadi saya tidak punya waktu untuk masak-masak di Indonesia ya dan juga ada abang-abang lewat itu apa gunanya jadi antara apa makan pada saat waktu abang-abang lewat atau enggak kalau malamnya pengen makan lagi ya tinggal pesan aja di grep kok di Indonesia kan gampang semua-semua terus gampang temen-temen tidak tidak susah ya jadi kalau ada yang gampang kenapa kita harus cari gampang yang susah sekarang saya mau kupasin apa lombok kalau mau belomoknya abang rafael juga kan warna-warni ya jadi dengan hanya pakai lombok hijau atau nggak lombok merah jadi pakai dua-duanya ya dan kita ikutin ini kayaknya bahan-bahannya selalu kasih tahu temen-temen deh soalnya sudah viral teman-temannya jadi menurut pada tahu semua bahan-bahan apa aja yang kita butuhkan untuk buat sebelah ala abang kalau rafael ya ini saat buatnya banyak temen-temen ini selalu banyak kasih mungkin sekitar 12345 ya 10 biji ya dan ini hari udah mendidih nih udah udah mengepul-ngepul jadi kita masukin aja semuanya ini apa kerupuk pelanginya skin semuanya jadi nanti kita masaknya itu nggak terlalu lebih lebih lembek amat ya teman-teman soalnya saya suka tuh kalau ada masih ada ini apa namanya teksturnya gitu masih ada kayak keras-keras gitu ya itu sesuai selera ya teman-teman kalau seleranya seperti itu kalau teman-teman yang suka apa kerupuknya lembek banget berarti ya harus serbusnya agak sedikit lama kalau saya nggak usah terlalu lama-lama ini sih kerupuk pelangi udah matang nih udah matang langsung jadi kita langsung aja tiriskan ya sebelum dia tambah blekenyik kita langsung aja tiriskan tumpahin dia bentar tumpahin dia aja langsung disini nih terus sekarang kita apa kita ini apa namanya goreng minyak ya karena nanti itu sambalnya ini Oh ya ini tadi sambalnya udah saya ulek-ulek ya teman-teman nih bahan banyak udah saya ulek terus nanti kita kasih minyak panas sedikit ya kita Nyalakan lagi ini kompornya terus masukin minyak dan goreng secukupnya aja kayaknya nih udah deh segitu aja ya kita tunggu sampai panas dan kita cerotan disini dan ini kayaknya apinya udah panas jadi apinya minyaknya ya udah panas temen-temen ya ini kayaknya minyaknya udah panas ini jadi kita kayaknya langsung aja matiin terus taruh di sambal ini cukup lah ya minyaknya nggak usah banyak-banyak tuh ntar ini singkirkan dulu ulek terus kita masukkan apa udah lengkap lagi ini apa namanya kebanyakan kebanyakan ini kebanyakan hahaha jadi kayaknya harus tekan-tekan dulu nih ya nanti nggak bisa diaduk lagi tuh yuhuu sudah jadi sebelahnya tuh mantap kan kayaknya sebelahku ini lebih cantik deh ya lebih mempesona nih soalnya pelangi ya kerupuknya nih pelangi berwarna-warna jadi apa terlihat lebih cantik nih sebelah ala Abang Rafael dengan apa kerupuk pelangi tuh cantik jadi kita nggak usah lama-lama lagi memudah masih hangat tanas ya kita langsung aja santaf ini sekarang sudah ada disinggah sananya saya ya dan saatnya kita mencoba teman-temannya ini sebelah ala Abang Rafael versi Mamak Mayon ya versi Mamak Mayon dengan kerupuk pelangi soalnya sebenarnya warna-warni teman-teman maafkan diriku ya teman-teman ini ini warna putihnya nih hanya beberapa aja tempat-tempat coba kita itu 1234567 cuman tujuh aja nih warna putihnya 888 selebihnya tuh berwarna-warni ya Aduh kita langsung aja coba tidak tahan nih merasakannya Bismillahirrahmanirrahim ini saya coba oh saya coba dulu warna putih ya yang originalnya yang aslinya wuhh lihat nih Bismillahirrahmanirrahim enak temen-temen bentang temen-temen saya tutup sendiraku ya soalnya dekat rumahku nih apa pesawat lalu lalu lalang teman-teman berisik saya tadi kasih lomboknya 10 teman-temannya jadi lumayan pedas-pedas-pedas-pedas-pedas lombok 10 Hai teman-teman ini Sani orang-orangnya tuh tipenya ya kalau makan sambal teman-temannya sambalnya tuh betul-betul harus halus Nuslus Nuslus Nus jadi kalau masih ada apa sisa-sisa begini nih kayak gini-gini ini temen-temennya ini dari lomboknya tuh ya atau bawang itu layak itu setelah dipinggir-pinggiran ini apa piring temen-temen tidak makan ya kalau makan sama tuh pokoknya harus bener-bener apa halus ya jadi kalau bikinis harus pilihin teman-teman bisa makan seperti itu nih nih coba ya kumpunya tuh pas udah tidak terlalu lembek sekalian jadi masa ada kenyal kenyalnya kenyal kenyalnya masih ada kenyal kenyalnya terus kenyal kenyalnya tuh agak sedikit keras jadi dia tidak terlalu lembek itu yang saya suka dua sekaligus orang Indonesia memang paling suka dengan namanya makanan yang berkenyal kenyal berkenyal-kenyal terus pedes mantap lumayan pedes sama temen kayaknya sambil minum dulu tidak sanggup pedes tidak tahu nih suami aku mau coba atau tidak nih pedes pedes sebelah ini sebelah ini sebenarnya sama temen-temenku ya temen-temen tapi mereka tuh terlalu bertele-tele terlalu lama dan saya bilang sama mereka ini kapan mau buat sebelahnya ini ini keburu viralnya tuh kadang warsa udah tidak viral lagi masa udah tidak viral lagi terus apa sebuah kayaknya konyol ya buat vlog makanya senang sama temen-temen tuh coba duluan ya nanti untuk kita sendiri kapan-kapan lagi kita buat sebelahnya terus menanggar ya oke 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 saya terlalu banyak dari tadi lomboknya 10 biji kebanyakan lombok temen-temen kepala kau senyut-senyut ternyata bikin ya rasanya sebelah abang Rafael yang viral itu lumayan lah ya untuk cimil-cimilan enak tapi terlalu banyak lombok pedes istirahat dulu emosiku mengalir-alir nih ha 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 buuh hmm hai hai saya tidak sanggup teman-teman ya satu kali suakan lagi teman-teman habis itu udah aduh terobanya ini nanti ini saya suruh cuamiku juga coba ya gak mungkin dia manfaat Aduh sumpah ini berdua sekali semuanya terakhir udah jadi sudah dulu teman-teman ini saya ya nanti kalau suami pulang kerja saya sudah udah coba terus videoin teman-temannya gimana reaksinya sekarang selalu minum susu dulu videonya nanti lanjut ya teman-teman kita tunggu suamiku pulang oke dan ini suami saya udah datang udah pulang pulang kerja ada dia itu ada anak aku tuh kalau apa suamiku datang itu udah deh ya kita apa kita ya permen ya sebuah 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 sebelah kepedesan 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 langsung dia lebatin ini kuat gitu tuh tuh buat makanannya tuh ya sayang ya Marlon eh Marlon cantik iya Aduh ini dikasih permen lagi sama bapaknya masih kecil begini sudah lah jadi seperti itu teman-teman reaksinya suaminya saya ya jadi nggak begitu senang dia bilang katanya terlalu pedas ya maksudnya sedangis nah dia tidak suka temen-temennya terlalu pedas jadi hanya orang-orang Indonesia sih yang suka barang ini ya tuh masih sisa banyak teman-teman saya mau makan sedikit lagi nih setengah setengah dari suamiku ya lah bilang makan ini dia makan si Iprits aja nih dia bilang udah pedes sekali tuh oke teman-teman sampai sini aja dulu video saya kali ini makan seblak viral ala abang apa abang Rafael ini teman-teman terima kasih yang sudah nonton video saya kali ini kita ketemu lagi di video selanjutnya dadah mwah